inilah ciri-ciri buah melon yang terkena hama ya yang terkena hama lalat atau belalang ya ini akan busuk ya kalau tidak kita semprot dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di channel Oji aja dalam budidaya buah melon ini sudah berusia 40 hari ya yang sudah berusia 40 hari lewat 41 hari akan menyemprot hama ya hama seperti belalang atau hama yang lain yang bisa merusak buah melon yang bisa membusukkan ya kita akan semprot dengan fostein penyemprotan hama sebelum kita nyemprot kita harus memakai masker supaya kulit kita nggak rusak atau katal-katal dalam pemakaian masker kita harus dengan yang tertutup atau pemakaian masker yang mudah dan hemat ya yang enak secara petani ini request dari Bapak Dino ya tentang pemakaian masker dia meminta untuk pemakaian masker supaya wajah kita nggak terkena dalam penyemprotan karena penyemprotan ini bahunya sangat pekat ya sangat lumayan jadi supaya kita aman ya kita harus pakai seperti ini jika diperlukan ini hidung ya supaya kita nggak menghirup oke ini tinggal kelopak mata ya yang bisa untuk melihat yuk ikuti terus dalam penyemprotan hama ini yang sudah saya campur ya campur kita tinggal menyemprot ya tinggal menyemprot terus dalam penyemprotan hama supaya buahnya tidak terserang sama hama-hama lalat atau belalang atau ulat ya kita semprotkan pada pohon melon secara merata sehingga buah melon akan tumbuh lebih baik dan jangan lupa subscribe ya atau tekan tombol loncengnya ini hama ya hama ini juga bisa mengganggu pertumbuhan dari buah buah melon atau dari daun ya ini bisa juga merusak daun ini juga kita pasmi ya untuk supaya penumbuhan buah melon akan lebih baik buah yang kayak gini ini rentan sekali dalam terserang hama ya ini cepat sekali kalau terserang hama dia langsung akan layu nah buah yang satu ini ini yang sudah terkena hama ya hama lalat atau hama belalang atau yang lain ini akan membusuk ya ini sudah mulai layu menguning menguning nah ini enggak enggak bagus ya ini harus kita petik kita buang nah ini sudah mulai menguning nantinya akan bosuk nah ini sudah nggak bisa dipelihara karena sudah terserang ini sudah banyak ya yang bagus buahnya ini juga hama ya ini pemakan daun ini hama yang satu akan memakan daun sehingga daunnya enggak bagus ya jadi daunnya bisa juga menguning ini juga bisa kita pasmi ini 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 dalam ranting ya rantingnya udah apa mulai layu jadi ini akan jatuh ya ini 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 juga terserang terserang hama oke demikianlah dari kami apabila ada kekurangan atau kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya sampai jumpa lagi bersama kami di channel OJ aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih iya angkat alhamdulillah ayo 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 yuk ayo 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 selamat menikmati